Badura United FC mengumumkan pelaksana tugas Presiden ke Richard Erlangga pada hari Rabu 6 Desember 2023. Apa komentar pertamanya? Simak berita berikut ini. Setelah diperkenalkan, PLT Presiden Badura United FC Richard Erlangga sangat optimistis sekuat berjudul klaskar CP Krab ini akan bangkit dari keterpurukan. Diketahui, Farudin Wearyanto dan kolega memang masih berada di papan atas, tapi pada lima laga terakhir, tim ini tidak kuasa mengamankan tiga poin. Bahkan dari lima laga tersebut hanya bisa memetik satu poin, tepatnya saat bermain seri 1-1 kontra Arima FC. Badura United FC dapat bangkit kembali untuk kembali ke track yang diinginkan oleh seluruh fans setia pada sisa musim kompetisi BRI Liga 1 2023-2024, kata Richard Erlangga, PLT Presiden Badura United. Keyakinan PLT Presiden Badura United FC tersebut tidak terlepas dari tim ini yang juga aktif pada bursa transfer paruh musim. Madura United FC masing-masing mendatangkan dua pemain asing dan lokal. Dua pemain asing baru ialah Lucas Frigiri yang berposisi sebagai penjaga gawang dan Dalberto Luanbello untuk lini serang. Sedangkan sepasang pemain lokal yang dimaksud ialah striker Lerby Eliandri dan winger Riyadno Abiyoso. Bu Yung Guniawan, Syahid Wujutahidi, KTV Sport, melaporkan. sub indo by broth3rmax Terima kasih.